Sementara itu di stasiun Pasar Senen, dipadati pemudik balik jarak jauh yang tiba di Jakarta. Lebih dari 17.000 penumpang kereta api turun di stasiun Pasar Senen. Jumlah tersebut naik dua kali lipat dari hari biasa. Berikut laporan Disti Arifah. Di hari terakhir libur panjang Lebaran 2023, stasiun Pasar Senen Jakarta terlihat dipadati oleh pengguna kereta api jarak jauh, baik yang tiba maupun akan berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Dari keramaian yang terlihat di sini memang lebih didominasi oleh kedatangan para pemudik yang datang dari kampung halaman mereka masing-masing. Terkait kepadatan arus balik memang telah terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari PT KAI Daop 1 Jakarta, terdapat sebanyak lebih dari 44.000 penumpang yang turun di area Daop 1 Jakarta. Jumlah ini terbagi di antaranya sebanyak 17.000 penumpang yang turun di stasiun Pasar Senen dan sebanyak 15.500 penumpang yang turun di stasiun Gambit. Sisanya para penumpang ini memilih turun di stasiun seperti stasiun Jakarta Kota, stasiun Bekasi, Jati Negara, Cikarang, Kerawang, dan juga Cikampek. Kemudian ada pun jumlah kedatangan para pemudik ini memang meningkat hingga dua kali lipat dari masa normal. Ada pun mayoritas dari para pemudik yang datang ini berasal dari Yogyakarta, dari Solo, dari Malang, Surabaya, dan juga Purwakerto. Kemudian dalam menyambut kedatangan para pemudik ini pihak PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan beberapa fasilitas diantaranya tersedianya customer service mobile yang dapat difungsikan untuk memberikan pelayanan dan juga informasi kepada para penumpang yang berada di area stasiun Senen Jakarta ini. Kemudian selain itu juga terdapat fasilitas kesehatan seperti tersedianya posko kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh para penumpang yang datang apabila merasa kondisi fisik dan juga kondisi kesehatan sedang dalam keadaan yang kurang baik. Lalu dari pantauan kami juga di sepanjang kawasan stasiun Senen Jakarta ini juga telah disediakan petugas-petugas keamanan yang berjaga untuk memberikan fasilitas pelayanan untuk keamanan dan juga kenyamanan para penumpang. Juga terlihat mengarahkan kendaraan yang keluar ataupun masuk dari stasiun Senen Jakarta ini. Lalu ini PT KAI menghimbau kepada para penumpang agar memanfaatkan fasilitas seperti kursi tunggu yang telah ditingkatkan di belahnya untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Juga diharapkan kepada para penumpang untuk memperhatikan barang bawaannya agar tidak diletakkan di tempat-tempat yang mungkin dapat mengganggu mobilitas para pengunjung baik yang tiba ataupun yang berangkat. Dari Jakarta, Disti Arifah Widya Bayu Jati, AINUS melaporkan.